Ayo, mau dianter kemana? Ke jalan Walnet Raya, Kak. Tumben tutup duluan. Biasanya tutup paling belakangan. Ibu sakit, Kak. Makanya tadi cepat pulang. Kak, Idan boleh minta tolong. Nanti kakak ke rumah ya, temuin ibu. Terus sampein pesen Idan. Iya, Idan tenang aja ya. Kakak pasti temuin ibunya Idan. Tapi nanti pas pulang sekolah kakak harus at school dulu baru bisa nemuin. Iya, Kak. Gak apa-apa. Maksud ya, Kak. Sama-sama. 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 Maksudnya nanti adalah tim inti yang biasa ikut turnamen. Gimana? Setuju? Setuju, setuju. Gue setuju. Oke, berarti kita tutup rapat hari ini. Terima kasih. Lo ada pendapat lain? Menurut gue gak fair. Karena setau gue, siswa-siswa di sekolah ini sangat berbakat semuanya. Tapi gak dikasih kesempatan. Maksud lo? Gini, kita lihat ya. Anak-anak kelas 10 tuh jago-jago lo main basket. Tapi gak diajak tuh kemana yang lain. Setuju gak? Gua setuju sama Karel. Gua setuju. Gua setuju. Eh, tapi gua setuju. Gua setuju. Gua setuju. Eh, udah tenang dulu, tenang. Gini loh. Ini gua bukannya pilih asih ya. Cuman... Masalahnya ini di timing. Waktu kita mepet banget. Kalo misalnya kita ada latihan dulu, ada seleksi dulu. Ya gak bakalan keburu waktunya. Waktu mepet, timing. Dari kemarin lu ngomongnya itu terus. Tapi lu gak mikir. Lu liat sekarang tim inti kelas 12 semua. Kalo misalnya mereka udah pada lulus. Siapa yang ngelanjutin sekolah ini? Eh, kalo gak diseleksi dari sekarang. Gak dari generasi. Gua setuju sama Karel. Gua ngerti maksud lo, Rael. Gua ngerti. Yaudah kalo ngerti ikutin aja saran gua. Gak usah dibantah lagi. Nah, gua setuju tuh sama Karel. Kita emang harus kasih kesempatan buat regenerasi. Dengar gak? Tapi soal hari nih, Rael. Gua kalo boleh jujur, gua juga setuju sama Dimas. Soalnya persiapan kita udah mepet banget tinggal 3 hari. Jadi sekarang turunin tuh tim udah siap sembari kita seleksi sama angkatan di bawah. Buat tim cadangan. Setuju! Setuju sih Gua setuju sih. Gak, gak, gak. Gua gak setuju. Apa sih? Ini otoriter banget kalian semua. Bahasi tau gak? Kapan jadinya kalo gak dimulai dari sekarang? Karel, Martin. Maaf banget. Tapi sekarang ini kita harus mikir realistis. Dan kayaknya udah mencapai korum juga kalo keputusannya tim inti yang akan turun. Cepet. Semakan tuh realistis. Bahasi loh semua doang. Ya. Gimana nih sih wacara ini? Kalo lu berdua balik? Bukannya lagi ada raporosis? Ada no, belum kelar. Cuma gua sama Karel cabut aja. Walk out, biasa. Lagian gua gak diundang, ya gak? Eh, yang diundang cuma orang jago-jago doang kayak gua. Gak kayak lu. Udah, udah, udah. Ini kita pada cabut yuk. Jangan lupa. Ntar sore latihan di studio rumah gua. Ya. Kiara udah dikasih Taurel. Gampang. Ntar gua aja yang jemput. Biar gak banyak alesan dia. Yakin lu? Yakin lu? Tenang aja. Orang tuanya Kiara tuh seneng banget Kiara masuk ke benj juga. Ya, menurut gua. Kiara mau alesan apa lagi? Cie, potong kompas nih ye. Terus tuh gonyok lebih abdul ketimbang PDKT sama anaknya, ya gak? Ntar tamah sekolah langsung jadir gua unik tuh. Eh, orang ngomong apaan sih? Hah? Gak lucu tau gak? Lu ngelakuin ini semu demi The Wish Band. Gak lucu bercanda lu semua. Awas, gua mau lewat. Gimana Kiara? Kamu udah selesai ngerjakan soalnya? Oh, iya. Udah selesai kok bu. Coba ibu lihat ya. Silahkan. Nah, ini nomor satu kamu udah benar. Cuman di nomor dua, ini penyelesaiannya gak kayak gini. Sini coba ibu ajarin ya. Iya, Bu. Ini. Seperti ini. Kamu udah paham? Kamu coba lagi ya. Oke, Bu. Makasih ya. Iya. Lu, Nakara? Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Kiaranya ada. Lu kan, Kiaranya ikut program artikulasi. Nakara gak tau. Tau gitu, gua tungguin aja Kiara di sekolah. Gua yakin, dia pasti gak mau latihan band lagi nih gara-gara sibuk kelas tambahan. Mau latihan band ya? Betul, Tante. Kalo gitu, saya kembali ke sekolah deh Tante jemput Kiara. Yaudah, tapi Tante nitip ya. Kalo Kiara nya pulang kesorean, tolong dianterin ke rumah. Tapi kalo kesorean, ya jangan latihan band. Baik, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiara. Mulai minggu depan, Ibu kasih kamu list tambahan ya. Oke, Bu. Sore Kiara. Iya sore, Bu. Wulit. Lu ngapain disitu? Pikir. 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 Kiara? Kamu ngomong sama siapa? Itu... Ngomong sama... Kak Dimas? Ya udah. Yaudah. Mari, Bu. Mari. Kiara? Mau kemana? Em... Mau ke toilet dulu ya, Kak? Mau ke toilet dulu ya, Kak? Pekir Oh, Lin? Oh, Lin? Oh, Lin? menghilangkan terus sih lo coba ngapain disini aduh please deh kiara gue tuh gabut tau gak sih di kamar lo sendirian ya gue gak nemonin lo lah lagian kan abis ini kita bisa hangout bareng kemana kayak gitu kolin gue kan lagi les i know i know tapi whatever lah gue tuh takut tau gak sih lo les sendirian di luar jam sekolah pula nanti kalo misalkan lo digangguin sama makhluk-makhluk sebangsa dan setanah air gue gimana? emang lo mau? olin dengerin ya malah yang gangguin gue itu lo hampir aja gue dimarahin sama buratna kiara lo tuh kenapa sih selalu negative vibes mulu sama gue lo juga aneh banget selalu hektik teriak-triak setiap ngeliat gue gue yakin kok kalo misalkan lo gak gaslightingin gue gak bawa gak ada masalah kiara gue tuh benci banget tau gak sih sama lo lo tuh selalu trust issue sama gue gue pusing banget tau gak sih denger ocehan lo lo pikir gue gak sebel sama lo udah deh mending sekarang lo pergi gak usah ikutin gue terus yaudah gue juga masih betah disini yaudah gue yaudah gue yaudah gue Udah sepi lho disini, gue hantar aja ya. Iya sih udah sepi banget, mana penjaga sekolah juga udah mau menutup pintu gerbang lagi. Tapi gue udah janji sama Idan mau ke rumah ibu kantin. Hei, ayo. Sorry banget Kak, aku harus ke rumah saudara aku, jadi aku naik taksi online aja ya. Aku takutnya akan ngerepotin. Tapi gue gak ngerasa direpotin kok. Ayo, mau dianter kemana? Ke Jalan Walet Raya Kak. Jalan Walet Raya. Tuh kan, Jalan Walet Raya itu searah rumah kita. Gue hantar ya ke rumah saudara lo. Gimana gue nolong Idan kalau gini caranya? IWAN 1997. Mysi sayinnya balen. Kago na! Kago nah au ce Illuminasi. Kago! Kago na! Kago na! Kago na! P Scarf какие nolong langk! Kago na! Tu Person! sub indo by broth3rmax